Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Eviana Saya disini akan membahas tentang Pemeriksaan Leopold pada ibu hamil Tujuan dari presentasi ini Yaitu diharapkan Saudara dapat mengerti Definisi dari Leopold Diharapkan saudara dapat mengerti Tujuan dari pemeriksaan Leopold Yang ketiga diharapkan saudara dapat mengerti Teknik pemeriksaan Leopold yang benar Referensi yang saya gunakan Sebagai acuan dalam presentasi ini Yaitu Buku dari Sarwono Prawira Harjo Tahun 2010 yang berjudul Ilmu Kebidanan Kemudian buku dari Aris Ulustiawati Tahun 2011 yang berjudul Asuan Kebidanan pada ibu hamil Baiklah Materi yang akan saya bahas Yaitu meliputi latar belakang Definisi Tujuan dari Leopold Tahapan Leopold Dan kemudian prosedur dari Leopold Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Ante Natal Care Untuk mendeteksi dini terjadinya resiko tinggi Terhadap kehamilan dan persalinan Juga dapat menurunkan angka kematian ibu Dan memantau keadaan janin Idealnya Tiap wanita hamil Mau memeriksakan kehamilannya Bertujuan untuk mendeteksi kelainan-kelainan Yang mungkin ada Atau akan timbul pada kehamilan tersebut Lekas diketahui Dan segera dapat diatasi Sebelum berpengaruh tidak baik terhadap kehamilan tersebut Definisi dari Leopold sendiri adalah Suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil Dengan cara perabaan Yaitu Merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil Menggunakan tangan pemeriksa Dalam posisi tertentu Atau memindahkan bagian-bagian tersebut Dengan cara Menggunakan tingkat tekanan tertentu Pemeriksaan ini Sebaiknya dilakukan setelah Umur kehamilan 24 minggu Ketika semua bagian janin sudah dapat diraba Tujuan dari pemeriksaan Leopold Yang pertama Untuk menentukan besarnya rahim dan tuanya kehamilan Yang kedua Menentukan letak janin dalam rahim Yang ketiga Untuk mengetahui detak jantung janin Tahapan pemeriksaan Leopold Leopold pertama Untuk mengetahui tinggi fundus uteri Dan bagian janin yang ada di fundus Leopold kedua Untuk mengetahui bagian janin yang ada di sebelah kanan Atau kiri perut ibu Leopold ketiga Untuk mengetahui bagian janin yang berada di bawah uterus Leopold keempat Untuk mengetahui bagian janin yang ada di bawah Dan untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk panggul atau belum Kemudian kita akan membahas tentang prosedur pemeriksaan Leopold Yang pertama Lakukan info konsen Beritahu terlebih dahulu kepada ibu Apa yang akan kita lakukan Kemudian kita mempersiapkan alat Persiapkan apa yang akan kita gunakan Dalam melakukan pemeriksaan Leopold Yang ketiga Persilahkan ibu untuk berbaring di ruang pemeriksaan Yang keempat Cuci tangan Dengan sabun di bawah air mengalir Dan keringkan dengan handuk Yang kelima Pemeriksa berada di sisi kanan ibu Menghadap bagian lateral kanan Dan menggosok kedua telapak tangan Agar hangat Dan sesuai suhu ibu Ketika berada di kamar pemeriksa Yang keenam Kita lakukan Leopold pertama Pemeriksa menghadap pasien Kedua tangan Merabah bagian fundus Dan mengukur berapa tinggi fundus uteri Kemudian merabah bagian apa yang ada di fundus Jika terabah benda bulat Melenting Mudah digerakkan Maka itu adalah kepala Namun Jika terabah bulat Besar Lunak Tidak melenting Dan susah digerakkan Maka itu adalah bokong Kemudian Lakukan Leopold kedua Kedua tangan pemeriksa Berada di sebelah kanan Dan kiri perut ibu Ketika memeriksa sebelah kanan Maka tangan kanan Menahan perut ibu Sebelah kiri Ke arah kanan Terabah perut sebelah kanan Menggunakan tangan kiri Dan rasakan bagian yang Ada di sebelah kanan Jika terabah keras Panjang Seperti papan Maka itu adalah punggung bayi Namun jika terabah Bagian-bagian yang kecil Menonjol Maka itu adalah Ekstermitas janin Kemudian Lakukan Leopold ketiga Tangan kiri menahan Fundus uteri Tangan kanan Merabah bagian yang ada Di bawah uterus Jika terabah bagian yang bulat Keras Melenting Dan dapat diwayangkan Maka itu adalah kepala Namun Jika terabah bagian bulat Besar Runak Dan sulit digerakkan Maka itu adalah bokong Jika di bagian bawah Tidak ditemukan Kedua bagian seperti di atas Maka dipertimbangkan Apakah janin Dalam letak melintang Kemudian Lakukan Leopold keempat Pemeriksa menghadap Kaki pasien Kedua tangan Merabah bagian janin Yang ada di bawah Jika terabah kepala Tempatkan kedua tangan Di dua belah pihak Yang berlawanan Di bagian bawah Jika kedua tangan Convergen Atau dapat saling bertemu Berarti kepala Belum masuk panggul Namun jika kedua tangan Divergen Atau tidak saling bertemu Berarti kepala Sudah masuk panggul Kemudian Langkah ke sepuluh Cuci tangan Dengan sabun Di bawah air mengalir Yang ke sebelas Beritahukan bahwa Prosedur pemeriksaan Telah selesai Angkat kain penutup Dan rapikan kembali Pakaian ibu Kemudian Catat hasil pemeriksaan Pada lembar Yang telah tersedia Di dalam status pasien Beritahu hasil pemeriksaan Kepada pasien Dan beritahu Kunjungan ulang Kesimpulan dari Persentase yang telah Saya presentasikan Kali ini adalah Bahwa Pemeriksaan leoport Adalah teknik perabaan Yang dilakukan Pada ibu hamil Dengan menggunakan Tangan pemeriksa Kemudian Tujuan dari leoport Adalah Untuk mengetahui Usia kehamilan Letak janin Dan untuk mengetahui DJJ Pemeriksaan leoport Terdiri dari 4 tahapan Yaitu leoport pertama Sampai leoport keempat Demikianlah Presentasi Saya kali ini Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih